Kata sujud itu Sebetulnya di Al-Quran itu digunakan Berkali-kali dan inti maknanya itu Ketundukan sama semua kertanya Allah Subhanahu wa ta'ala Meskipun kertanya Allah itu kadang tidak sesuai Nafsu kita, tidak sesuai keinginan kita Sujud yang Kayak di sholat itu sudah sujud Ritual, ritual makhluk Yang memenuhi aturan-aturan fisik Itu beda Dengan sujudnya hati yang Tidak terkait dengan aturan-aturan Allah Fisik Jadi misalnya gini, kalau contoh dari pekih dulu Kalau kita sholat Itu kata Rasulullah, umir itu anasbiza Alasabati al-bumen, kita ini disuruh sujud Ada tujuh anggota suku yang harus Sujud, ini wajabah Wal yaden, war rukbatan, wal Kodamen, alasabati Al-bumen, gini mulai baduk, dua telapak kaki Denkul kalih, kalian kodamen Terus orang-orang pekih nambai Saratannya ma'atahamulin yasirin Agak ditek, ditekan Kalau kekuat, rasul dipancat Mereka yang panatik Sujudi muridnya Sikilew Angga-angga Sikipancat Goblok Kalau ini Sikipancat 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 Mereka sarat yang gudu Sikipancat Ya baduk, ya harus kena Sujud Cuma itu udah harus Baduk semua Kodong biaya Sikipancat Menempat Gatuh Pertanyaan Agaknya Gak bisa berlebihan Pokoknya sujud Nah, ini yang secara fisik Aturan pekih Jadi itu Tujuh anggota itu harus Sujud Masakamulin yasir, Ditekan Tapi kemudian ada Aturan-aturan secara rohani Ini hubungannya jenis dengan Dek Pengirat Ini saya contohkan paling gampang Ketika saya punya uang 1 miliar Atau saya punya anak yang saya cintai Atau punya istri yang saya cintai Atau punya jabatan yang saya cintai Saya itu tidak pernah janggal Misalnya saya punya anak itu tidak pernah janggal Kenapa saya punya anak? Saya tidak ikut bikin jantungnya, bikin hatinya, bikin matanya Kok tahu-tahu itu milik saya Saya punya istri Orang melok rumah mulai cili Rabi soa ngatur jantungnya Orang melok ngatur pernafasannya, paru-paru Ketika ini, kalau ini, dapung, itu bujuku Kita ini tidak pernah janggal ketika dikasih Ketika mempunyai, paham ya Tapi ketika itu diambil Tuhan Anak kita diambil Tuhan, istri kita diambil Tuhan Harta diambil Tuhan Kenapa ya Allah, engkau memberi musibah ke saya? Itu mesti pengirahan janggal Saya punya, saya punya, saya punya takut Saya punya, saya punya takut Sama-sama janggal, kalau kita bersama-sama Coba apa alasan Anda punya? Apa-apa yang melok, saya meripati bujum Saya meripati anak Apa alasan Anda punya? Aku yakin, menurut suaranya Lewat paham saya ini Mengenai gunanya ulama Benerang, nesetan Kalau sama-sama janggal Kamu punya, juga harus janggal Apa alasan Anda punya? Apa kamu menciptakan jantung istri Anda? Anak Anda? Apa kamu menciptakan orang ini mencintai Anda? Jika kamu merasa pu? Punya Tapi ketika hilang, kamu janggal Ini bukan curang ini Harusnya saat kita punya Ya, itu juga janggal Kalau saya fair Tidak ada yang mencintai Tidak ada yang mencintai Bojum, kalau ini paling banter Nomor 10 tahun Itu anak wong Yang mengatur sistem pernafasan Jantung dan semuanya Pengheran Nomor 10 tahun Seperti pengheran eterangan ke Franте Barang, di akad Nom fights Itu saya Aku Barang, bukan Aku Mati Tuhan Ini Kenapa Bersabar Untuk musibah Orang lain Tidak Makanya Masa Kiran Makanya Se revived Tetap Temui orang khusus ke mustafa itu tidak ada yang terjadi mustafa itu tidak ada yang ada yang terjadi karena dia tidak ada yang berhati-hati saya mengurus khusus tapi tidak tahu apa yang berhati-hati tapi saya sering tanya ini ada yang berhati-hati tapi saya tidak bisa tapi saya tidak bisa khusus rutin ke mustafa itu gampang hilang secara dibuat tes itu gampang coba kalau sampai cara berpikir gitu makanya ketika Syed Ibrahim Kabundur Syed Ibrahim putranya Nabi Kabundur dan beberapa kali nabi ngendikannya ya beliau sebagai manusia nangis tapi nabi ngendikan pertama yang dijauhkan Nabi Abbas ini apal persifatisnya innalillahi mahabung walahu mahakum ya macamnya pengeheran pengeheran karena Nabi sadar Nabi ketika punya pun tahu kalau itu milik pengeheran itu hebatnya seorang nasi kalau anda betul sujud di pengeheran pas punya aku juga harus janggal dari saya aku punya jantung gusti lu coba sampai mau cuci darah lagi sadar fungsinya jantung cuantung usul-cubah patang jam maka orang hawa yang melempok sekarang kita punya jantung biasa saja kita tidak bisa mengatur organ jantung kita nafas kita paru-paru kita kamu tidak pernah janggal tapi ketika itu dikei penyakit pengeheran kejagalkan berarti kamu belum sujud betul sama Allah seorang sujud tenang seorang janggal mempunyai jadi adil gusti karpet jaringan pil saya melakukan jantung sampai karpet jaringan pil saya melakukan jantung gunung gunung sampai karpet jaringan sepun nah saya jaga itu enak syariat masih hilang berapa? berarti orang yang berapa? melihat itu saya sebagai rawan haha saya ditelan, tawaran, saya Bila-bila itu Loh ini buatan sumpeng Loh tumpah kitab ini Untuk pasur uang ini Tenggungan gila-gila ini Waktu ini cerita Gus wantan Bastiang gadah kitab ini Dengan tumpah semua Bukan papa Memang kitab ini Menanggap saya itu Jilungira itu Kalau pas saya ke Mekah Itu mau beli Itu sudah saya siapkan uangnya Ternyata Allah mengedaki lebih cepat Lalah uang-uang cerita Bukan jarak Gus Loh ini Ditafsir tubari Firatat pulau ini Ini ada syakit moco Yolah birasa Jangan tenang Canggup Mungu ngalim Teranggup Birasa Woh Sanggup Melak Walahasil Itu memang masalah Makanya Kulalasa Cujut maknanya Ketuntuskan Melana ketika Langit bumi Dijawih Tumas tawailah Kama'i Wahyan Duhonun Pakolalah Walil Arditya Tauhan Taukarya Kulalasa Atena Ketika Pengeran Yang dari langit bumi Yang dari langit bumi Eroho Arah Pengeran Yang Artinya apa Untuk Terserah 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 Tauan Tauan ini penting kita lakukan, karena kita ini sudah lama sekali bodoh, kenapa kalau kita kehilangan itu jangkat, sementara kalau mempunyai tidak, harusnya kamu sangat, lu coba dalam hukum dunia, untuk punya syaratnya apa, untuk mergawe, tuku, dikasih orang, dapat hibah, kita ini untuk punya di dunia itu repok tapi tahu-tahu kita punya jantung, punya paru-paru, punya sistem organ tubuh, buat aku yang WM kapan kamu punya itu, kapan ke tuku yang pengeran kapan untuk pengumuman pengairan yang ada di hibahnya kapan? kan nggak tahu, ini sertifikasi jantung, ini sertifikasi paru-paru enak yang aku buat baru aku bareng hilang, aku protes pengheran aku pasti, mulai aku mau hatis inna lillahi ma'atodaku, aku lalu nangis berarti nabi-nabi benar-benar hebat benar-benar, kurang-kurang apa ngomong-ngonnya biasanya aku bingung maknanya itu itu sujud itu kakek kate nabok mulai orang aleh misalnya para pengheran, misalnya Mustafa disipin pintu, sampai aku mau isi akit pulau kalau dia sholat mikir ke apa-apa kalau aku lalu raksa sholat mikir ke apa-apa, mulai aku mereka sudah menarik orang aleh mikir 1 jam, apa-apa tiba-tiba ibadah orang budu sebanyak tahun padahal pulau itu mikirnya 3 jam, segini 4 jam kalau turun rata-rata 6 jam itu gak mesti mau dibangin ibadahmu, sebabnya gak kuat ini karena kelebihannya orang aleh itu tadi dia kalau mikir itu jisuh, terus punya rumus pentingnya itu orang pulau itu masih orang aleh ini aku tiap duit pemikiranku syukur dengan duit pemikirannya kenapa saya gak pernah menanyakan Tuhan lho punya duit tanah, itu janggal gak disertifikat kuitis bedamontor, itu janggal gak duit STN sekarang kamu punya jantung, punya paru-paru gak punya sertifikannya, kenapa kamu cari jenitarisnya Tuhan kamu gak pernah minta kan, kepastian itu milik kamu lho orang mesti wajah, orang ada bukti ini kok ketika hilang kamu tanya kamu protes sama aku utak temen ini karena mulai disaknikis yang sujuk tenang-tung, kutu-kutu dia soal jaluk, jaluk, ngemis, ngemis dongah, dongah ngemis, mana nih, paham lu itu apa, saya ngelakkan protes senang ngemis, apa, pengirahan itu apa, senang dijalui saya datang sekolah itu, pas sekolah itu nanti ini kiai, ini nasib pulau orang jelas gak apa-apa jalo, kusti, kalau kacauan-kacauan dia nyewon, tidik mau, tidik mau, tidik tidik mau, tidik mau, tidik tapi saya gak pernah, alhamdulillah saya itu gak pernah untuk menjelaskan, nasib ini kalau saya berpindah, jadi orang budu kali nasib saya, secara materi aku jelak, paling penting umurku sepatu pulau tahun gue gak isojo, nge-repot nah, itu lah, itu gue juju kelo, nganti-peti senang lah, gusinan, jenangnya mati ya orang seneng, cuma ada dojo, orang prospek ya orang seneng, nganti, seneng hati ya orang seneng, cuma ada dojo, orang prospek misalnya, kumpul orang soleh, soleh- soleh ini gitu, tuntunya apa, kumpul orang soleh, orang soleh nge-repot enak mati, kumpul pengenak makanya dari Nabi ditugani Aishah ditugani Fatimah terus sama ada Syedina Ali ada Syed Fadol itu Nabi tanya gini sama Fatimah ya Fatimah, andaikan kamu disuruh berteman sama Allah sama berteman kalian-kalian milih mana? ya tentu ya rasuah saya milih berteman Allah saya juga demikian dari Kabudut gitu ya, ya memang orang-orang baik itu begitu, namanya muarat lah kan namanya mati tuh dan muarat ditanya kaya kasusnya kaya 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 entah cara berpikir anda entah kaya apa, saya gak tahu tapi itu faktanya jadi makna sujud sebenarnya itu paling gak tahu kamu sebenar bahwa jantung kita, istri kita, anak kita pangkat kita, semuanya disebut ini kalau Allah sudah yang punya kenapa ketika Allah mengambil kue terlalu berlebihan proses susah boleh loh guys susah boleh sama seperti ketika saya di Ibrahim Kabudut kata Nabi, ini milih Allah sekarang Allah mengambil wa inna bikala mahdiunan sungguh Ibrahim saya ini susah tapi meskipun saya susah tidak akan komentar tidak akan ngomong ketuali sesuatu yang diri tadi ingin 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 ini penting kalau aturakan sebab sujud yang kaya kita di sholat itu tidak menyelamatkan kamu nanti di akhirat buktinya orang munafek zaman ini sujud tapi ketika di tes ini akhir atau gak loh kalau Allah semuanya ini mereka sujud orang doa sujud tapi nanti ketika di tes di akhirat sujudnya itu raih raih nanti ketika di kokor sujud itu tidak mampu maka terus tidak mampu karena mulai saat ini kilata kalau sambil sujud ya meskipun sholat jamaah atau sholat sendiri entah sekian seti itu harus benar-benar pernah sujud orang Rasulullah tidak mencari sujud sampai mencari tidak cerita sahabat-sahabat atau mu'at ya mu'at kamu tahu apa pantangan abin rakan apa ya Rasulullah latak gula adara sujud merokok itu rawani mangan bergantung sujud makanya pengirahan nanti ketika ini pengirahan tentang sholat patah esti mawung dihujuhi min asari sujud jadi pengir merokok itu puan tangan jadi makan orang yang tahu sujud itu pantangan jadi aku pilih sampe itu merokok dan rakan malah ini gampang saya pakai sampe saya pilih sampe saya pilih sampe saya merokok dulu warah benar sujud merokok dulu berarti sujud apa kalau ini jelasnya yang merokok itu rasu yang jasad yang tahu apa sujud karena sujud itu mulai rambut dengan tinggi sujud ya minimal dilatihkan seperti tadi makanya tapak perusahaan orang alim itu berpikir satu jam itu lebih baik dibagi ibadah sujud pastikan bahwa semua milik kita ini milik Allah subhanahu kalau aku misalnya api mati misalnya kapan-kapan aku api mati orang gak arah kalau nangis misalnya suhapa nangis orang gak arah karena ya gampang saja orang-orang alim itu rata-rata kalau mau mati itu guyon karena cara berpikir orang alim itu gampang saya punya doa yang dibaca oleh Habib-Habib yang alim-alim yang para-para pengirahan itu enggak dukungan ya Allah engkau ini punya reputasi merawat saya zaman saya janin zaman saya di kandungan ibu saya enggak bisa istriar enggak bisa ngatur makan saya enggak bisa ngatur gizi saya enggak bisa ngatur energi saya terus saya baik-baik saja dalam kandungan ibu saya padahal kalau ada orang telem ada air tubuhan orang tidak ngamuk beda kipitik macam-macam padahal ngujar-ngujari orang yang pacar paham ya kita ini pernah hidup di dalam kandungan punya nafas butuh riski butuh asupan gizi butuh oksigen artinya Allah punya reputasi mengelola kita dengan keadaan begini tentu kau juga mampu mengelola kehidupan saya saat-saat di kuburan karena itu udah beda jauh dengan zaman saya di kandungan ini pikirannya orang alim jika orang harus bisa menganalogikan mengkiatkan ternyata Allah punya reputasi mengatur kehidupan dalam dalam kuburan ini kuburan ini gue emin malah ini pengirahan ngertikan saya ini punya reputasi mengelola kamu jalan kegelapan yang tiga nah iya tuh pertama orang sepirma yang kegeri bapaknya di kuburan ini gue anak putu ini gue ngelola ngelola itu gue ngelola itu itu Allah punya reputasi mengatur sistem ketahanan sepirma ada di bapak ini ini itu di transfer ini 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 artinya dengan reputasi sepanjang ini masa sekarang kamu meragukan reputasinya pengirahan mau berkara saya ini dipendam wah ini kuburan gwean habis sopoh itu pengirahan tertinggung jangan kemulah gue disini habis sopoh udah paham ya blok-gobloknya gue disini udah paham itu gue gak usah takok ngono itu ramuk min paham ya namanya kita paham itu paham itu paham itu pengirahan sanggung sanggung di paham 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 itu aku paham 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 itu pengirahan ngetes itu kita tes saya tidak akan saya suju suju buat ini kita tenang, ini kita ngadu tenang jadi memang keluarga ini berosot tenang sujud itu sesuatu yang mudah itulah dilata saya itu sering berdoa sama doanya para wali-wali itu tidak doa minta tapi kayak tadi, ya Allah engkau punya reputasi ngatur rezeki saya zaman saya di kandungan ibu soh saya sudah bernafas, butuh gizi butuh oksigen, butuh mati, soh engkau juga bisa bahkan engkau punya reputasi menciptakan Bapak kami Adam dari tanah yang mati jika kalau kita kembali ke tanah itu, ya paling tidak kita ingat reputasi-reputasi Tuhan menciptakan kita dari tanah, mengatur rezeki kita zaman di kandungan, paling tidak anda itu tidak janggal atas reputasi Tuhan nantinya mengelola kita setelah di kubu itu sudah sampai kalau orang kafir, terus tako aida mitna wakuna turogong itu sudah sampai terlitas kejanggalan kalau orang kafir, mau tak bisa lemah kalau ditanggap, tidak, paham ya bacaranya rajagal, memori-memori reputasi Tuhan di masa lalu paham ya jadi itu sujud, jadi itu jenis Allah sujud jadi satu otak, satu pikiran, satu organ tubuh, satu sel-sel makanya Nabi kalau ingin jadi orang baik kata Nabi jadi yang punya nur kita ini, rambut kita punya nur otak kita punya nur, sum-sum kita punya nur jadi kemungkinan orang baik-orang sahabat penuh nur, nur tawket nur sujud karena saya tidak mengejolkan saya, orang alim-alim, orang alim-alim, orang alim-alim, orang alim-alim, serapati ngalim terus aku itu Dala'el seluruh tahun tapi ngipir itu tetap melalui jenis kan, ya karwan yang kemungkinan berbicara saya itu punya teman Dala'el 3 tahun gue kusuknya tak boleh itu terakhir dari Tuan Kula saya ini kamu potongan ecek kalah itu barang karwan yang membuka itu barang karwan yang membuka terus dia tanya, sirihnya apa? itu sirihnya aku menolak, saya sirih-siri itu barang karwan, sirih rahasia itu barang karwan yang ngomong yang karwan Nabi, yang tiga orang alim, nggak yang terlalu usia, apa yang dibandingkan dessewung kudus, nggak tahu? tapi dari katanya, kan lagi telung tahu ya aduh saya yang sisa tahu ini adalah banding malah lagi kamu tahu aku sangkep lagi aku ngipin-ngipin tapi saya malah tahu mungkin suaranya ada orang lain tapi maksudnya terang tapi api-apian masalahnya tapi ya gagal, mati-mati karena orang alim itu kalau berpikir itu jisuh berpikir itu tadi misalnya susut, orang mengartikan susut ya kayak kita susut dalam tolas itu memang sudah bagus di banding sampai orang munafek itu pernah susut kayak kita, itu zaman Nabi, orang munafek itu susut, malah imamnya kajian Nabi orang munafek tidak sholat, zaman itu imamnya kajian Nabi, Radrimo Mestapa ini makmum, kajian Nabi, pas istirahat atau mustakim, semua nabi orang munafek ini amin tapi karena mental hatinya, orang munafek, itu tidak ada Nabi, itu orang aman mertu hatinya tidak susut, paham ya orang munafek, sholatnya makmum Nabi, berarti anak Nabi istirahat atau mustakim, mau munafek, mau ini amin, tapi tetap ngobot, mertu hatinya orang susut orang susut, paham ya, makanya anak sampai kepingin mau, kepingin juga benar, dimulai cara berpikir yang benar ya Allah, saya ini tidak pernah janggal, kenapa sang istilahkan ini jantung saya, istri saya, anak saya, uang saya, harga saya kok saya tidak punya bukti, punya sertifikatnya jantung kamu tidak punya, kan STNK nya juga tidak punya surat jalan kekeluyuran yang dimiliki pengirahan atau menganggut rayek saya mengenai, saya harus menganggut bayek aku, santriku, enak apa selama, apa, santriku, masapa apa, biarku, aku buru ini 60 dolar, 11 dolar orang sayang, mana buktinya, misalnya aku ngerti, mana buktinya ini santriku pasti, gak bisa dibukti ini tuh toh kamu nyaman-nyaman saja dengan merasa punya tapi pas diambil bengok bengok oke lah susah itu boleh tapi ini keluar terang kenapa teori sujud itu tidak dibutar-butar padahal inti hidup itu sujud si emang dihuduhin dan jawa nabi jelas neraka itu pantangannya mau mangan atari tapi normalisambian itu tidak melepun rokok makanya normalisambian itu tidak melepun rokok makanya koran kalau muji-muji sujud itu tidak melepun mesti disebut orang-orang yang itu apa itu ketika orang desa suara nabi yang ada tuas ini ingin masuk surga jawabannya nabi hanya satu paham ini ala naptika bigatrotis sujud itu nabi-nabi suarga bareng sampai aku paham ini ala naptika bigatrotis sujud itu mesti ngakak tapi sujud itu tidak melepun rokok tapi nabi sujud itu tidak melepun per setiap per menit sujud yai per setiap per menit nabi sujud ya nak kuat niru aku nak kuat aku pengen niru tapi nak tapahtu tetap sialisnya paham ini mau enak itu apaan aku akan suami rahmendala apa tadi apa ya saya berapa ya saya berapa dengan kaki masih orang jelas saya berapa kembali 10 kuburan nangis dia berapa nangis saya berapa dan saya berapa ini pernah seorang saya kita menjadi ujel ini di panggil baru terus bingung Tuhan tapi kita kasih lagi cidad sempre masyarakat saya mendapatkan sehingga banyak gained tapi aku licik tidak Tuhan orang alem juga Tuhan faham jodoh orang alem juga tukang tukang mau ngulung aja aku akan keluar dari penuh tidak gak berwak mau ini penting kalau aturannya bagaimana sujud itu ketundukan sebab itu langit bumi darah ini sujud terlalu masuk posisinya yang dua darah ini sujud rembolan tenaga jantung yang dua darah ini sujud karena hakikat sujud itu ketundukan terhadap kersahatnya Allah SWT suasa nah cuma ekspresi fisik misalnya kayak kita sholat ada aturan-aturan fisiknya ada tujuh anggota tubuh yang kita sujud kita sujudkan tapi hakikat sujud itu lebih dari itu yang ritualnya ya itu yang makanya ketika Abu Bakar itu dikatakan Nabi Abdullah banyak sobat yang ibadahnya jauh di atas Abu Bakar matalah kahjudnya, kiamulailnya kuatanya ketika bertahun-tahun begitu tanya Nabi Yarus apa sekarang orang terbaik masih Abu Bakar ibadahnya sudah kalah dengan saya yuk apa sih lucu 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 kita ngomong dari Nabi tidak kamu dan orang terdunia adikan imannya dibanding Abu Bakar itu masih menang Abu Bakar satu kenapa ya Rasulullah mawakorofikolbi dia prinsip ketuhanannya sudah mantep jadi mawakorofikolbi jadi kayak nyanyi aku maksudnya skabotan skabotan kamu tidak tahu kamu tidak tahu kamu tidak tahu saya mau ngomongin aku punya orang telah tahu dalam ilmu sampai rusak, saya beli lagi citaan DKI Dari Kutubilmiya kemarin itu ada edisi Ihyak yang kompetentornya itu para kabak itu termasuk saya Abdul Al-Haddad, Rotibul Haddad itu yang akan ngopo Rotibul jadi saya itu punya Ihyak itu yang disarai orang alim non-sayid yang disarai alim sayid sampai yang disarai aktivis itu bedanya saja, saking senang saya sama Imam Wuzah itu sampai kalau sampai ini sudah kebayar, mesti sampai mikir rada-rada mereka rugi saya tidak tahu, saya tidak, biar sampai sadar, kalau sudah merata ulama itu harus sambung jawab di depan Allah dan daripada saya berpikir sendiri itu saya tidak yakin benar, saya ikut berpikir ala Imam Sintar Wuzah pokoknya dulu bapak saya itu menjelaskan saya begini saya ingin patehkah, kalau niatnya Mama ya Allah saya baca patehkah, saya punya niat, kayak niatnya saya juga berjelani saya baca patehkah, punya niat, kayak niatnya Imam Wuzah ternyata Imam Wuzah itu juga yang ada di pengirahan ya Allah saya patehkah ini punya niat, kayak niatnya Nabi Muhammad wah ya curang jadi itu, betul, saya ini juta ku tua, lu sadar ternyata itu ya, dia berat wah ini bener Pak Halil Bangkalan, dia ini sangat pedis, beliau meriang karena ada yang mati, ini cerita nyata, Pak Halil itu ada yang mati misalnya 20 tahun lagi, dia sudah sering mati, misalnya dia sudah mati, dia sudah mati, dia sudah mati, dia sudah mati, itu keselan wah ya, terambulat tahun terakhir, dia sudah mati saya kan, dia ini anaknya tunat, dia sudah mati wah ya, orang-orang sudah mati 10 tahun-10 tahun, ada yang menurutnya, Pak kita kumpulah ini kan, orang-orang sudah mati, terakhir terus berakhir-akhir, terus berakhir-akhir, karena aku ada yang nama, ada yang menurut, dia sudah mati ya itu, Pak Halil Bangkalan itu ada murid-murid yang mati kalau, dapat mati, kalau tidak perlu dibina, itu kan kecilan, Pak jadi tajian, ya, maksud aku ke susu ya kalau itu, kamu punya pengeran, tapi nih malikat mengandang, kemudian ini berbicara di rombongan ibu khulil itu nanti jawab berkode ini sudah menuju ke dokter yang nawargos berbicara mereka tidak jadi daripada semua itu, terus kita lihat saya ingin mempertahankan orang-orang yang orangnya kalau misalnya saya contoh ke dokter ini tapi jangan juga berbicara kalau saya ingin menganggil itu saja boot nanti ternyata ternyata suatu saat kan kan jawab ketua rombongan pikirannya mau ngakak, ya kan jawab ternyata bakal pas rumah ketemu kanan yang habis panjang kan gak wani gyan dan, jenang kok pede, jenang wani sangat ya akulah nanti ketua rombongan, aku jawab sabi mau hambat akulah nanti ketua rombongan ya, muka menanggir kan disini Muhammad meriang muka lah abdul, muka lah nanti itu sifat, ya umana suukullah unasim jadi orang habis memang dipanggilnya ngakak ketua rombongan wih rombongan itu harus ketua rombongan ralai selera nanti mulanya orang konmoja solawat maksudnya ben ketua ketua rombongan, muka solawatan bintang ponabi ketua rombongan itu ada daftar ada apa? sekali rati tombol kan gak ada daftar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati